Selamat pagi, salam sejahtera. Tajuk hari ini ialah peranang gereja dalam pertumbuhan kerohanian. Peranang gereja dalam pertumbuhan kerohanian. Tesis dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Sila dengar. Saudara-saudaraku, aku tidak dapat bercakap denganmu seperti dengan orang yang mempunyai roh kudus. Aku terpaksa bercakap denganmu seperti orang dengan orang yang masih hidup secara dunawi atau masih mentah dalam Kristus. Dulu aku memberimu susu kerana kamu belum sedia menerima makanan bebeja. Tetapi sekarang pun kamu masih belum sedia menerima niat. Sebabnya kamu masih hidup secara duniawi. Kamu berdengki-dengkian dan berbalah. Bukankah itu tanda kamu masih hidup secara duniawi? Sama seperti manusia biasa. Apabila seorang daribadamu berkata, Aku mengikut Paulus. Dan seorang lagi berkata, Aku mengikut Apolos. Bukankah kelakuanmu sama seperti kelakuan orang dunia ini? Siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Kami hanyalah hampa Allah yang memimbingmu ke arah iman terhadap Yesus. Kami sekadar menjalankan tugas yang ditetapkan oleh Tuhan. Aku menyamaikan benih. Mana kalah Apolos menyiram. Tetapi Allah yang membolehkan tanaman itu tumbuh. Yang menyamaikan benih dan menyiram tidak penting. Hanya Allah yang penting. Kerana dialah yang membolehkan tanaman itu tumbuh. Yang menyamaikan benih dan yang menghiram mempunyai kedudukan yang sama. Allah akan menggunakan ganjaran berdasarkan kerja masing-masing. Kami sama-sama bekerja Allah dan kamu ibarat ladang Allah. Kamu juga boleh diumpamakan sebagai bangunan Allah. Inilah permantuhan. Syukur kepada Tuhan. Sineri di gereja ada banyak jenis. Ada akli mahu gereja berkembang. Ada akli mahu gereja kekal pada status quo. Katanya dia tidak mahu ubah. Mulut mereka, mereka kata, kita mahu gereja kembang-kembang. Tetapi hati dia tidak mahu. Kenapa? Sebab dia suka banyak-banyak tradisi-tradisi yang lama tidak mahu ubah. Ada orang suka organ. Dia tidak mahu keyboard. Ada orang suka yang hymns. Iaitu kita suka yang hymns baru. Lagu baru. Ada orang suka lihat buku peraturan-peraturan bersama suci. Ada hymn buku. Buku hymn. Ada orang suka powerpoint. Ada orang suka gereja itu buku alkitab. Tetapi ada orang kata, sekarang kita mahu ubah powerpoint. Alkitab di powerpoint. Ada orang tidak mahu ubah. Sebab dia insis. Dia pasti mahu yang sama 20, 30, 50 tahun yang dahulu. Dia berbegitu. Ada saya lihat di WhatsApp chat pun ada orang kata, kalau sesiapa gunakan alkitab, gunakan powerpoint, ini alkitab, dia memang tidak kerohani. Tidak boleh tumbuh di kerohanian. Apa itu? Itu fermantuhan. Alkitab sekarang semua ada di dalam handphone. Tapi hanya orang yang berkata, memang orang tidak mahu ubah. Tidak mahu. Dia mahu kekalkan status quo. Tidak mahu kerja kembang. Ada yang tidak peduli sesama ada dia tumbuh atau tidak. Kerana mereka hanya memberi tumpuan kepada faedah dan minat mereka sendiri saja. Kalau tidak dapat faedah dan minat saya, saya pergilah. Saya pergi tempat lain. Saya pergi kerja lain. Ramai orang yang keluarkan kerja pergi tempat lain sebab dia bukan dengar panggilan Tuhan. Bukan Tuhan panggil dia keluar, panggil dia duduk. Kalau Tuhan panggil dia keluar, keluar ikutlah. Tuhan tidak panggil dia keluar tetapi dia pun keluar sebab dia tidak adalah faedah. Ada orang tidak ada nama, bersisi, atau hilangkan minat dia. Ada orang yang kerana kepentingan diri yang mahu kerja pecah, berpecah atau menolak jika mereka tidak dapat jalan mereka. Saya tetap peduli tetapi saya mahu kerja pecah. Saya lawan-lawan sampai pecah sebab pecah dia gembira sebab saya tidak boleh dapat tumpuan saya. Kesian ada ramai orang Kristen, jenis-jenis Kristen di gereja. Tetapi di dalam hatiku Tuhan, kerperhatian asas Tuhan, ialah pertumpuan. Kerperhatian asas Tuhan. dikata di sini, di Paulus, di dalam 1 Korintus 3, pasal 3, ayat 6 dia kata, Aku menyampaikan benih, manakala Apollos menyiram, tetapi Allah yang membolehkan tanam itu tumbuh. Ayat 7, yang menyampaikan benih dan yang menyiram tidak penting. Hanya Allah yang penting. Kerana dia lah yang membolehkan tanaman itu tumbuh. Yang menyampaikan benih dan menyiram mempunyai ketutukan yang sama. Allah akan mempunyaikan ganjaran tertasarkan kerja masing-masing. Kami sama-sama bekerja Allah. Dan kamu ibarat ladang Allah. Kita ialah keperkerja. Perkerja ialah menyemai benih dan menyiram. air. Tetapi ia kata, gereja yang kamu ibarat ladang Allah. Ladang Allah mesti mahu tumbuh. Pertumbuhan ini ialah membolehkan oleh Allah. Hanya Allah membolehkan sebagai bangunan. Seperti ladang. Kebing ladang. Mesti adalah tumbuhan. ini adalah keperhatian yang asas Tuhan. Tetapi bila you lihat, Paulus mahu semua orang berkembang. Orang yang matang, orang yang tidak membenji roh, kudus, orang yang secara dunawi, orang yang bentar, Tuhan pun mahu semua orang bersama-sama bertumpu. Paulus mahu semua orang dikata ayat satu. Saudara-saudaraku, aku tidak dapat bercakap dengan kamu seperti dengan orang-orang mempunyai roh kudus. Pada masa itu, orang kerintus belum mempunyai roh kudus. Aku terpaksa bercakap dengan kamu seperti dengan orang yang masih hidup secara dunawi atau masih mentar dalam Kristus. Mereka mentar saja bukan matang. Sudah percaya beberapa tahun pun sama juga. Mereka tidak kembang di dalam tidak tumbuh. Dahulu aku memberimu susu karena kamu belum sedia menerima makanan bebecah. Tetapi sekarang pun kamu masih belum bersedia menerimanya. dulu minum susu. Sekarang pun minum susu. Seperti ini bayi belum besar lagi. Sebabnya kamu masih hidup secara duniawi. Kamu berdengki-dengkian dan berbala. Bukankah ini tanda kamu masih hidup secara duniawi. Mereka pun lawan sini, benci sini, berbanding ini. Seperti manusia biasa. Apabila seorang bertaripata berkata aku mengikut Paulus atau seorang kata aku mengikut Apolos bukankah kelakuanmu sama seperti selakuan orang dunia ini. Tetapi mereka semua yang mentah tetapi semua di dalam secara duniawi Paulus Paulus pun mahu mereka yang berkembang yang bertumbuh dia kata orang yang matang orang yang mentah orang yang mempunyai roh kudus orang yang hidup secara duniawi pun mesti mahu tumbuh kalau tidak tumbuh seapa nyawa yang tidak tumbuh memang mati ini yang penting sekali sebab itu Paulus kata awak minum susu pun mahu tumbuh awak minum susu guna apa? sebab engkau mahu tumbuh tetapi awak tumbuh pelan minum makan berbeja engkau baru boleh tumbuh cepat ini adalah kesukaan Paulus kemauan untuk Paulus kata engkau mesti berkembang dan bertumbuh disini pertumbuhan tidak dapat dielakkan walaupun untuk orang Kristian yang tidak beritika bila engkau belum bangun memang seperti bayi Paulus kata pertumbuhan tidak dapat dielakkan orang yang tidak mempunyai roh kudus mesti mau tumbuh orang yang masih hidup secara dunia mesti mau tumbuh orang yang masih mentah dalam Kristian pun mau tumbuh orang yang meminum mususun belum sedia menerima makanan berbeja pun mau tumbuh orang masih hidup secara dunia pun mau tumbuh orang yang bertingki dengkian dan berbalak pun mau tumbuh orang yang tanda dia seperti masa hidup secara duniawi atau sesama seperti manusia biasa pun mau tumbuh orang yang ada kelakuan kembuh sama seperti kelakuan orang dunia ini pun mau tumbuh memang mesti mau tumbuh pertumbuhan ialah yang penting sekali yang paling penting ini adalah dari Tuhan pertumbuhan mesti engkau mesti ingat pertumbuhan ini yang penting sekali beberapa lama lagi kita akan bermula tunggu apa lagi kita mesti mau start sekarang mulai kalau tidak mulai siap macam mana kita boleh tahu kita tumbuh atau tidak tumbuh jangan berhenti berhenti lama-lama kita mesti seperti kita akan mati seperti tangan saya tidak mau tumbuh saya tidak mau goncangkan saya letakkan di sini saya ikatkan tangan saya sudah lama satu bulan dua bulan satu satu daun dua tahun lepas itu you bukalah itu ikatan tangan tidak boleh guna lagi sebab ini tidak guna tidak bertumbuh tetapi kalau kita mau tumbuh kita kembali kepada Yesus Yesus sudah kata di Matthew 28 ayat 18 sampai 20 dia kata Yesus datang dan berkata kepada mereka segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku baik di syurga maupun di bumi oleh itu bikilah jadikan semua bangsa murik-murik baptislah mereka dengan nama bapak anak dan roh kudus ajar mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepada ibu aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman ini di Injil buku Injil Yesus semua pengikut Yesus ialah bangkil murik tetapi di percayaan baru di surat-surat tidak itu perkataan murid tidak wujud lagi sebab bila seorang yang mengikut Yesus bangkil murid dua orang dua murid tiga murid empat murid seratus murid bila mereka gabung bersama-sama di satu gereja mereka bangkil gereja lepas itu di gereja ialah ramai murid-murid Tuhan Yesus Paulus di bacaan baru dia dia tulis surat kepada gereja-gereja ialah murid-murid Yesus di sana di sini dia kata Yesus kata yang pertama jadikan semua bangsa muridku itu mesti kerja yang pertama ialah penting sekali ialah jadikan murid Yesus kedua ajar mereka kedua baptislah mereka ketiga ajalah mereka supaya mereka taat semua perkara yang telah diperintah oleh Yesus satu ialah jadikan murid kedua ajar mereka ketiga baptis mereka ketiga ajar mereka jadi murid murid ialah bawa mereka baptis ialah masukkan mereka ajang ialah gembangkan mereka di sini sama juga tetapi ayat 18 Yesus kata segala segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku baik di syurga maupun di bumi semua kekuasaan di dalam Yesus ayat 20 kata aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman bila Yesus bersama kita dia kata engkau yang menyamai engkau menyiram dan Yesus akan beri pertumbuhan tetapi dikata Yesus sendiri bolehkah dia menyamai dia bolehkah dia menyiram bolehkah bersama-sama dia buat tika-tikalah pertumbuhan yes boleh dilihatkan Paulus Paulus pun Yesus kerja di hati dia menyamai Yesus menyiram dan Yesus pertumbuhkan dia boleh tetapi banyak kali Tuhan mahu kerjasama dengan kita bila kami pun rasa kita adalah campur tangan bersama saya kalau Yesus dihormati kita dihormati Yesus dapat taktap kita dapat taktap kita pun adalah tanaman di sini Yesus bersama kerja dengan kita Jika Yesus kata engkau pergi jadikan murid baptis ajar saya beri pertumbuhan dia akan beri pertumbuhan akan semai yang iram saya berikan pertumbuhan bersama-sama kalau buat begitu Yesus dia kata kita ialah bekerjasama dengan Yesus kita bekerja dengan dia bersama pemuritan yang penting hari ini kita mesti mau tanya siapa menolong kami dalam pemuritan bila kami yang mula-mula berjaya kalau engkau tidak sekarang kita jadi seorang sekarang siapa menolong engkau mengajar engkau di dalam pemuritan soalan yang ketiga siapa ialah murid engkau engkau ada tolong kau murid engkau sendiri penting sekali satu siapa ajar kau kedua sekarang siapa masih ajar saya ketiga saya ajar siapa ini ialah proses peranan gereja di dalam pertumbuhan kerohanian gereja mestilah kembang bukan bangunan kembang ialah murid-murid Yesus murid-murid Yesus semua gabung sekali ialah gereja gereja mestilah kembang bertumbuh ketumbuh setiap murid di dalam gereja mesti tahu siapa ajar dia murid dia ialah siapa kalau tidak tidak ada murid kita mesti membelajar diajar lepas itu kami boleh pergi ajar ajar orang A B C senang-senang kalau kita tahu itu yang paling tinggi kita ajar asas-asas bersama-sama kita mesti menggabung di dalam gereja kalau gereja tidak tumbuh gereja akan berhadap kematian mari kita ini ada tanggung jawab engkau dengan saya mari kita bantuan bapak yang disyorkan puji engkau hari ini kami sudah dengar perintah Tuhan Yesus perintah ialah kalau sesiapa tidak bertumbuh di dalam Kristus dia akan terhadap kematian kami pun tahu kami ialah dipanggil jadi bekerja bersama dengan Tuhan kita menyemai mengiram tetapi Tuhan Yesus memberi tumbuhan kami mau puji Tuhan sebab Yesus bersama dengan kita sampai selama dan Yesus bukan sahaja bersama dia adalah kuasaan yang penuh kuasaan dari syurga maupun di bumi bersama dengan dia dia memang boleh tolong kami bertumbuh tetapi kami mesti sudi kerja dengan dia kami mesti diajar mesti belajar mesti dapat banyak pengetahuan dan banyak pengalaman dalam Alkitab kami mesti mahu masuk dalam pelayanan masuk dalam misi keluar jadikan murid semua bangsa dimana manapun tolonglah kami pangkilan engkau sudah ada kami mesti respon tolonglah kami respon yang sungguh sungguh dalam nama Yesus kami berdoa Amen Puji Tuhan Terima kasih